hai assalamualaikum di video kali ini aku mau berbagi tips cara membersihkan kerang darah dengan cara yang gampang dan seperti inilah hasil setelah dibersihkan Oke tonton videonya sampai selesai ya Oke disini aku udah nyiapin kerang darah yang masih fresh sebanyak 500 gram kemudian masukkan ke dalam wadah tambahkan air secukupnya masukkan garam sebanyak 1 sendok teh kemudian sikat karangnya dengan cara seperti ini sampai kotorannya rontok dan airnya berubah menjadi coklat kalau sudah kita buang airnya lakukan cara yang sama sampai airnya agak jernih selamat menikmati karena menurutku di pencucian ketiga ini airnya masih kotor jadi aku lanjut sampai ke pencucian keempat nah untuk pencucian keempat ini sengaja aku tambahkan air sedikit sambil disikat-sikat biar kotorannya lebih gampang rontoknya oke menurutku segini udah cukup bersih ya kalau temen-temen kerasa segini kurang bersih boleh dicuci dan disikat lagi sampai menurut temen-temen karangnya itu udah benar-benar bersih kalau sudah kita tiriskan ke wadah udah selesai karang darahnya siap untuk dimasak gimana gampang kan caranya oke segitu aja videoku kali ini selamat mencoba di rumah sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati